selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi sahabat semuanya halo 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 kembali lagi bersama dengan Kashena di Cayo Cerita Anak Indonesia sahabat-sahabat kita sapa juga yuk sahabat yang ada di rumah tuh disitu halo sahabat yang ada di rumah hari ini sepertinya sahabat Cayo semuanya sudah pada siap untuk bersenang-senang dan bersuruh-suruh bareng Cayo kita hari ini mau mendengarkan dongeng berkreasi dan juga akan melihat penampilan dari sahabat yang ada di SDN Tanjung Barat No 3 Pagi sudah pada siap semuanya siap kalau gitu gimana kalau misalnya Kashena panggilin sahabat Kashena namanya Kak Tony dan Cihuy kita panggil bareng-barengnya sahabat Kak Tony Cihuy oh my god oh my god halo Kak Tony halo Cihuy halo Wah Kak Tony hari ini semangat banget Kak Tony mau cerita tentang apa sih ke sahabat semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah Kak Tony akan cerita kisah tiga sahabat yang suka berpetualang bersama wah seru banget tuh nanti sahabat semua berarti diajak berpetualang gak iya tentunya dong aku juga ah Cihuy juga ikut berarti iya 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 oke sahabat semua sudah pada siap untuk mendengarkan cerita siap kalau gitu silahkan bercerita Kak Tony dan Cihuy terima kasih Kashena Alkisah di sebelah desa ada tiga sahabat kakak betul ada tiga sahabat nanannya siata aja kakak namanya Nanda Adit dan Egi mereka itu suka bermain bersama berpetualang bersama dari main gundu ada yang suka main gundu gak di sini siapa yang suka main gundu terus juga suka main layangan bertiga tarik 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 siapa yang suka main layangan terus juga sampai mereka berterima kasih eits tenang koneksi kamu tidak bermasalah kamu hanya cukup subscribe channel ini tekan juga tombol like dan share video ini ke temanmu biar makin ramai yang nonton tiga mencari ikan sampai juga menggembala domba tapi sayangnya diantara ketiga sahabat ini Nanda Adit dan Egi cuma Egi yang kalau tertawa mulutnya ditutup contohnya gini kakak gimana coba contohnya itu sih ketawanya malah jadi serem aku tahu ketawanya ditutup gini kakak gimana ketawa ditutup itu makin serem teman-teman kalau di sini ketawanya ditutup apa dibuka dibuka karena udah gosok Gigi udah gosok Gigi akhirnya Nanda sama Adit penasaran Nanda tanya sama Egi Egi kenapa setiap kamu tertawa mulutmu selalu ditutup aku gak apa-apa kok aku cuma lagi sakit Gigi aja terus Adit juga tanya sama Egi Egi jujur saja gak boleh malu sama kita-kita sebenarnya kenapa masa setiap kamu tertawa Gigi kamu jadi sakit iya aku sebetulnya malu karena gigiku ini tidak rapi aku takut kalian malah mengejekku Nanda bilang begini sama Egi Egi kita tidak mungkin mengejekmu justru kalau kamu cerita kita akan bantu kira-kira gigi tidak rapi itu sebabnya kenapa ya teman-teman tidak sikat gigi tidak sikat gigi ada yang tahu lagi gak makanannya gak sehat contohnya makan kerikil nah akhirnya si kita tidak merawat gigi gigi susu kita dengan baik maka tinggung pagi pagi dan malam menjelang tidur Egi coba hitungan ketiga adiknya itu bisa bisa rapi gak seperti gigiku oh sikat gigi dengan pasta gigi yang bisa membuat gigi kita sehat dan kuat Adit langsung bilang sama semua teman-temannya sama semua sahabatnya hah pasti pakai pasta gigi NC Mixden kan Adit bingung bingung kenapa kakak karena dia baru tahu NC Mixden kakak iya Adit bilang pasta gigi NC Mixden bukannya semua pasta gigi itu sama saja sama apa enggak teman-teman beda beda pinter banget bilangnya beda Adit sama Nanda juga bilang begitu beda coba semuanya tangannya begini beda karena pasta gigi NC Mixden itu pasta gigi yang tidak ada adusannya kan kakak betul Nanda juga bilang begitu kata mamaku pasta gigi NC Mixden itu pasta gigi yang tidak ada busanya jadi sikat giginya gosok giginya makin asik lah pasti Egi heran lagi kan kakak iya Egi heran lagi pasta gigi tanpa busa bukannya pasta gigi itu yang bagus kalau ada busanya ya Adit bilang lagi sama Egi begini bilangnya Egi kata mamaku kalau pasta gigi ada busanya itu salah pakai pasta gigi yang tidak ada busanya itu akan lebih sehat untuk perlindungan gigi kita ternyata dengan menggosok gigi dengan pasta gigi NC Mixden itu bisa membuat giginya sehat kuat dan rapi tepuk tangan dulu dong buat Egi dan kedua sahabatnya teman-teman terus kakak terus kakak akhirnya Egi rajin gosok gigi pakai pasta gigi NC Mixden dan seluruh anak-anak di desa itu senyumnya jadi cemerlang lagi senyumnya jadi indah lagi gak malu-malu karena giginya sudah rapi kakak aku jadi tenang kakak kalau begitu kamu jadi tenang karena anak-anak bisa senyum lagi dengan bahagia kakak yaudah karena udah gosok gigi semuanya dan aku tenang aku tidur dulu ya kakak ya kok kamu malah tidur Cihuy Cihuy Kak Tony mau kasih unjuk sesuatu buat kamu hai sahabat siapa yang mau giginya rapi seperti tiga sahabat tadi sahabat selalu rawat gigimu dengan baik dan jangan pakai pasta gigi dengan busa lagi pakai selalu pasta gigi enzim mixden untuk memastikan gigimu tetap sehat pasta gigi enzim pasta gigi sehat tanpa busa jadi begitu ceritanya kak Tony dan Cihuy pasti nah Cihuy nya tidur malah keren gak sahabat ceritanya setuju semuanya coba dong kasih tepuk tangan lagi buat kak Tony dan Cihuy nah sahabat setelah ini jangan kemana-mana dulu ya karena kita akan berkreasi menggunakan balon pada penasaran semua sahabat semua yang ada di rumah dan juga yang ada di sini kalau begitu tetap dimana kak Tony tetap di CAYO cerita anak Indonesia YOYO YOYO aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan prok prok I like aneh aku seorang kapiten Kembali lagi di CAYO CERITA ANAK INDONESIA Nah sesuai dengan janji Kak Shena tadi Kak Shena dan Kak Ririn akan mengajak kalian untuk berkreasi menggunakan balon Kak Shena mau minta tolong untuk tim CAYO bagi-bagiin balonnya ke sahabat semua yang ada disini Silahkan Kak Ririn, sahabat semuanya sudah dapet nih balonnya Berarti saatnya kita mulai aja langsung Kak Shena ikut bikin ya Ikut dong pastinya Adik-adik ikutin Kak Ririn ya Oke Pegang yang bagian pangkal Ayo pangkalnya Siap Dipegang ini talinya yang ujung ini Oke kita mau gabungin balonnya jadi dua di tali gini ya Kalau sudah kayak gini Sudah sudah bisa Siapa yang bisa ngikutnya Tuh good job Good job Good job Sekarang dipegang kayak gini Dipegang atasnya Dipegang atasnya Kemudian kita mau Maliuk-liuk gini nih Balonnya kita liuk-liukin Yuk bisa yuk Diliuk-liukin Dipegang nih Dipegang kenceng Oke kita lanjut aja ya Kak Shena ya Oke selanjutnya apa tuh Kak Ririn Selanjutnya Kita bikin satu twist kecil gini Kak Oke Dua kali diputer dua kali Oke Kemudian Diputer lagi Kak dua kali Dipegang tangan kiri Ya tangan kanannya Pegang yang ini Kak Kayak gini pegangnya Diputer kecil Bikin twist kecil Ini diputer Kak Lagi sekali lagi Oh puter lagi Ya satu Diputer dua kali Kemudian Diangkat Diputer lagi Ya Kita langsung bikin Pegangan balonnya Ikutin ya Ini kita mau bikin Ditekuk gini Kayak bikin daun Kayak bikin daun Ya Good job Seperti ini ya Twist dua kali Diputer dua kali lagi Satu Dua Nih Sudah kelihatan ya Bentuk pedangnya Gini ya Wah Luang biasa Kak Ririn Sepertinya masih ada yang kesusahan Gimana kalau misalnya kita bantu bareng-bareng Yuk Kita bantu yuk Sahabat sayo Ayo Sahabat Gimana sudah pada jadi semuanya Oke Kasino punya lagu Kita nyanyi bareng-bareng Yuk sahabat Aku seorang kapiten Mempunyai pedang panjang Kalau berjalan Prok 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 Aku Lebih keras Aku seorang kapiten Mempunyai pedang panjang Kalau berjalan Kalau berjalan Prok Prok Aku seorang kapiten Yeay Tepuk tangan buat kita semua Wah Kak Ririn seru banget nih Bikin balonnya Gini Sahabat-sahabat juga jadi bisa belajar Caranya bikin balon Jadi pedang Kalau gitu Kita ucapkan terima kasih dulu Yuk ke Kak Ririn Sahabat semuanya Terima kasih Kak Ririn Bye Bye Nah buat sahabat semuanya Setelah ini Jangan kemana-mana dulu Karena kita akan bermain games Yo 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 Jadi tetap di CAYO Cerita Anak Indonesia Ayo harus hati-hati Iya Masuk Masuk lagi Masuk lagi Kembali lagi di CAYO Cerita Anak Indonesia Sahabat Sekarang saatnya kita Untuk bermain games Yo 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 Oke Jadi Di kanan dan kiri Kasjana sudah terdapat Dua kelompok Hari ini kita akan bermain Meniup bola Jadi di belakang Kasjana sudah terdapat Meja dan gelas Tugas setiap kelompok Yaitu harus beradu kecepatan Untuk memasukkan Bolat ini Kedalam gelas Yang sudah disediakan Oke selama 60 detik Kalian harus meniup bolanya Sampai masuk ke dalam gelas tersebut Jadi Yang akan memulai permainan pertama adalah Tim Ahai Silahkan posisinya Tim Ahai Kasjana akan hitung 60 detik Akan dimulai dari Tiga Dua Satu Mulai Ayo 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 Nyaris 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 Ayo sahabat Semangat Temannya Ayo Ayo harus hati-hati Penuh konsentrasi Oh tidak sayangnya Oke Iya Masuk Masuk Oh my god Sayang sekali Nyaris Ayo hati-hati Hati-hati Pelan-pelan Tapi pasti Oh sayangnya Tidak masuk ya sahabat Iya Ayo 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 Dua pulang sudah masuk Ayo tiup Oke Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Waktu habis Yeay Kasih tepuk tangan dong sahabat Oke Tim Ahai tadi Sudah selesai bermain Sekarang saatnya Tim Wuhuy Kalau gitu Kasjana akan mulai 60 detik Dari hitungan ketiga Dua Dan satu Sia akan mulai Wuhuy Ayo Ayo Hati-hati Wuhuy Masuk Satu Wah Jago banget ya Wuhuy Wuhuy Masuk 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 lagi Wuhuy Ayo lagi Bisa-bisa Oh Tidak Nyaris Masukkan boleh Tiup Tiup Iya Sayangnya Tidak masuk Sahabat Nyaris sekali Iya Ayo sahabat Kasih semangat lagi Buat temennya Oh Hoi Oh Hoi Oh Hoi Oh Hoi Oh Hoi Iya Nyaris sekali ya Sahabat ya Ayo Wow Masuk Tiga Wow Satu lagi Sahabat Wow Oke Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Waktu habis Yeay Kasih tepuk tangan lagi So Oke Setelah Kasena Menilai Bahwa tim Uhuy Memiliki Empat bola Dan tim Ahai Memiliki Dua bola Pemenang dari Permainan games Yo 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 Kali ini adalah Tim Uhuy Yeay Oke Saatnya kita bagi-bagi Hadiah Buat sahabat semuanya Yang sekolahnya ingin Dikunjungi oleh Kasena Dan tim Cayo Bisa daftarkan Ke link yang ada Di bawah sini ya Ingat Pendaftarannya gratis Jadi Jangan percaya penipuan Sebelum Kasena Menutup acara Pada pagi hari ini Kita saksikan dulu Yuk Penampilan luar biasa Dari SDN Tanjung Barat 03 Pagi Saksikan terus Cayo Cerita Anak Indonesia Tiba-tiba Aku melayang Mengembus lapisan awan Kuhempaskan semua Sehidup Aku terbang ke atas bulan Mengembus bintang-bintang Bahaya rasa hatiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih.